Banyak tidaknya hasil perahan tergantung pada mood si kerbau. Nah, Warnis, seorang pembuat dadia, punya trik untuk mengakali kerbau yang super ngambat. Lidah Anda bosan dengan penganan tradisional yang itu-itu saja? Bagaimana kalau mencoba yang rasanya menantang? Penasaran kan apa yang ada di dalam bambu-bambu ini? Orang Minang menyebutnya dadia. Penganan ini sebenarnya adalah susu kerbau yang diendapkan semalaman. Dadia biasanya didatangkan dari luar kota Padang. Dadia ini memang sulit dicari karena jumlah pemeras susu kerbau hanya bisa dihitung dengan jari. Itu pun belum tentu mereka mendapat hasil perahan yang sama setiap hari. Dadia yang untuk ditakung itu supaya lebih kuat maksudnya. Biar agak, apa namanya, supaya pepunya agak lama gitu. Jadi maksudnya diangkat dari kulkas, disimpan, disiakan untuk pencegahan. Pencegahannya sampai berapa hari? Itu bisa satu bulan. Banyak tidaknya hasil perahan tergantung pada mood si kerbau. Nah, Warnis, seorang pembuat dadia, punya trik untuk mengakali kerbau yang suka ngambek. Pokoknya dipancang juga anaknya, baru susu itunya turun ke bawahnya. Itu melancar, jadi kalau tidak dipancang, tidak turun ke susu itu. Cara ini berhasil. Dengan cekatan, ayah satu orang anak ini pun langsung memerah susu kerbau miliknya yang sudah berusia 15 tahun ini. Satu ekor kerbau sudah. Ini giliran kerbaunya yang lain. Cara yang sama diterapkan. Kali ini perahan Warnis cukup lumayan. Ia lalu membawanya pulang. Kali ini saatnya memotong bambu yang nantinya akan digunakan untuk wadah dadia. Bambu-bambu yang digunakan harus yang sudah tua. Kemudian, bambu dikeringkan dari kandungan airnya. Ini dilakukan agar susu kerbau tidak cepat masam dan basi. Dadia buatan Warnis dipasarkan juga hingga ke Padang. Karena proses mendapatkannya sulit, harga dadia memang jadi mahal. Kalau dari Warnis dijual hanya Rp 2.000 per bambu, diwaru makan bisa dijual hingga Rp 5.000 per bambu. Ada cara khas Minang untuk menikmati dadia. Apalagi kalau bukan dengan cabai alias balado. Potongan-potongan cabai plus bawang merah inilah yang nantinya akan membumbui rasa dadia yang hambar. Terima kasih. Terima kasih.